Kita mulai informasi pertama saudara, terdakwa kasus pembunuhan satu keluarga di Gampo Mulia Banda Aceh Ridwan kembali menjalani sidang kedua dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi yang merupakan penada handphone korban pembunuhan yang dijual oleh terdakwa di Kecamatan Krungsabe Kabupaten Aceh Jaya. Dua orang saksi dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum dalam persidangan kedua ini adalah penadah dua buah handphone milik korban pembunuhan yang dijual terdakwa kepada dua orang saksi tersebut. Kedua saksi yang didengarkan keterangannya adalah Salman dan Wali. Keduanya sebelumnya telah diputus bersalah oleh majelis hakim karena membeli handphone hasil kejahatan pembunuhan yang dijual terdakwa Ridwan kepada mereka. Masing-masing 8 bulan dan 7 bulan penjara. Dari keterangan dalam persidangan diketahui kedua saksi masing-masing membeli satu buah handphone dari terdakwa. Saksi Salman diketahui membeli handphone jenis Samsung dan Wali membeli satu handphone jenis Nokia. Keduanya mengaku membeli dengan harga masing-masing 1 juta rupiah dan 600 ribu rupiah. Kepada kedua saksi terdakwa mengakui bahwa hape yang dijualnya tersebut merupakan milik pacarnya. Salman dan Wali mengaku tidak mengenal terdakwa dan baru pertama kali bertemu saat terdakwa Ridwan dan Salman menawarkan hape tersebut kepada dirinya. Bagaimana perkembangan masalah ini terbukti atau tidak, karena kita masih terikat dengan najas tadi, kita bersalah itu kan. Dengan rakyat ini memang si terdakwa sudah membenarkan administrasi ini. Kita belum bisa menilai. Belum bisa menilai apa-apa. Ini kan masih awal. Seperti diketahui sebelumnya, terdakwa Ridwan telah menjalani sidang pertama pada minggu lalu dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa Ridwan dituntut dengan tiga pasal sekaligus. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan yang disertai dengan tindakan pidana lain. Dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Dari ketiga pasal tersebut, Ridwan terancam dengan hukuman mati. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh